Hai hmm oke jadi ada pertanyaan gila dari salah satu subscriber di channel ini jadi ya dia itu adalah si Tantowi Yahya dia itu nanya gitu kan min kira-kira tagihan siloid itu berapa sih di akhir episode ke-5 dari animenya spy x-family itu kan dan dia bikin keterangan juga menarik kalau dijadiin konten Iya akunya yang stress gitu kan jadi ya daripada nggak ada pembahasan kita coba sajalah bikin kepalaku ini puying gitu kan jadi berdasarkan dari screenshot yang ada gitu kan itu kan tertulis tuh invoice-nya gitu kan invoice-nya itu adalah kagu di 8000 gitu kan yang mana tadi itu sendiri itu bukanlah dollar tapi dolls itu adalah mata uang dari serial animenya spy x-family dan itu bisa kalian ketahui di episode 1 dari animenya yang mana di episode 1 itu kan dijelasin tuh kalau mata uang terkecil yang kita ketahui itu adalah pen yang dipegang sama si Anya waktu mau coba beli satu lembar poster yang ada di jalan gitu kan dan itu adalah posternya dari spy Wars gitu nah jadi saat itu yang ngejual itu ngargain itu satu poster itu adalah satu dolls gitu kan dan aku nggak tahu itu dolls itu berapa satuannya kalau dirupiahin dan anggap saja satu dolls itu adalah satu harga satu lembar dari itu poster jadi kalau rata-rata poster itu biasanya ada di kisaran 10.000 kan lagi itu kan satu lembarnya untuk yang dijual di pinggir-pinggir jalan gitu kan jadi kita asumsikan kalau satu dolls itu adalah 10.000 dan kalau satu dolls itu adalah 10.000 10.000 itu dikali dengan 8.000 yang ada di invoice yang ada di akhir episode kelimanya kemarin jadi kalau 10.000 dikali 8.000 mungkin jadinya 80 juta dan itu kan ada keterangannya tuh kagu gitu kan nah kagu itu adalah mebel nah mebel itu adalah perabotan-perabotan ataupun kayak kursi meja aksesoris yang lain-lainnya gitu kan yang berhubungan sama dekorasi di ruangan dan kalau kalian ingat kalau si Lloyd itu awalnya kan nyewa cuman istana doang gitu kan tapi hanya itu mikir kosong banget gitu kan pengen yang namanya itu ada pesta-pestanya ada orang-orangnya dan disitu si Lloyd mesan lagi gitu kan untuk agent-agentnya datang ke istana tersebut dan direkt dekorasi lah itu kan istananya ada kursi ada meja dan beberapa atribut lainnya dan ya untuk di akhir episode ke-5 kemarin itu kan ditunjukin tuh invoice-nya kagu di 8.000 jadi ia bisa diansumsikan itu adalah tagihan untuk mebelnya atau tagihan untuk atribut kayak meja kursinya itu adalah 8.000 dolls gitu kan jadi 8.000 dolls itu bisa saja itu adalah di angka 80 jutaan jadi kalau kita merujuk sama penyewaan istananya gitu kan jadi penyewaan istananya itu kan sebenarnya itu enggak disebutin tuh di animnya gitu kan tapi kalau kalian baca manganya di chapter yang si eh Frankie itu nyebutin bahwa bakalan bakalan ada ada satu kastil yang disewakan seharga seharga eh kalau nggak salah kalau di manganya itu disebutin si Frankie bilang kalau disewa seharga 100 tot doll dan tot itu mungkin merujuk kepada 1000 gitu kan jadi 100.000 dolls jadi kalau 100.000 dolls kalian kaliin aja 100.000 gitu kan 100.000 dikali 10.000 satu dollsnya gitu jadi harganya adalah sekitar 1 miliar jadi kalau digabungin sama si mebelnya uang yang dikeluarkan oleh agensinya si Lloyd itu adalah 1 miliar 80 juta gokil gitu jadi ya itu aja sih mungkin pertanyaan yang bisa aku jawab gitu kan dari si eh ini siapa sih namanya tadi lupa aku si Tantowi gitu kan dia nanya berapa pengeluarannya jadi kalau berdasarkan dari invoice yang dikasih itu ke agensinya Lloyd itu kisaran 80 jutaan untuk mebelnya atau kursi meja yang ada di dekorasi di episode kelima kemarin dan kalau digabungin sama istananya itu bakal jadi 1 miliar 80 juta gokil sih dan yaitu bukanlah itungan pasti cuman kayak kita ngira-ngira aja gitu kan dan ya sebenarnya aku nggak tahu juga satu dolls itu berapa rupiahnya karena memang nggak ada konfirasinya dan untuk euro sendiri ya kalian tahu lah kalau latar latar belakang ataupun latar tempat dari SPX promali itu adalah di Jerman timur dan barat dan itu kalau di Jerman masih pakai mata uang itu euro kan dan kalau sekarang euro itu kisaran 15.300an atau 15.000an jadi ya kita ambil bulatnya satu dolls itu adalah 10.000 berdasarkan eh poster yang dibeliannya di episode satunya jadi ya bisa dibilang invoice-nya itu kisaran 80 jutaan gitu Aduh pening aku udah malam gini disudah ngitung lagi jadi kayaknya itu ajalah dulu pembahasan untuk SPX family yang mungkin nggak penting-penting amat tapi menarik lah gitu kan jadi kalau ada yang bisa ngitung ya kalian bantuin lah di kolom komentar dan hitungan ku ini tuh sebenarnya nggak valid juga sih sebenarnya cuman buat ya konten-konten beneran aja lah jadi ya terima kasih dan aku juga terima kasih sama temenku si will anime pun dia juga bantuin untuk nyariin harga satu lembar poster karena aku nggak pernah beli poster jadi ya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dan ya jangan tanya-tanya yang aneh aku pun bingung pun bingung pun bingung